Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di antaranya adalah nikmat-nikmat dan nikmat Islam Selawat berserta salam Tak lupa juga kita sampaikan kepada nunjungan kita Yaitu Nabi Muhammad SAW Dan selawat berserta salam juga Terlalu pula kita sampaikan kepada Para sahabat yang telah membaca Rasulullah Dan mencerjauhkan agama Islam Dan kehadapan kebunin Dan para manikulana yang merupakan warisatul pandai Baik kepada perkenalkan Terlebih dahulu nama saya Bukal Munang Pada kesempatan kali ini Saya ingin membawakan kursus terikat Dengan tema menjaga hati dalam kondisi laporan Hati adalah usah dari seluruh perasaan dan tindakan diri Oleh karena itu Menjaga hati sangatlah penting Untuk memperbaiki diri tentang Dan meningkatkan kualitas kehidupan Tidak jarang kita dihadapkan dengan kondisi yang sering Seperti kegagalan Cobaan Atau bujian Namun kita harus belajar untuk menjaga hati Agar sudah tercoba dalam perasaan sedih Kecewa atau umat yang dapat membawakan keseimbangan jiwa Dalam Islam Menjaga hati adalah salah satu Kondisi utama Yang harus dilakukan oleh sebuah muslim Tidak jarang kita dihadapkan keseimbangan jiwa Pertama kita harus memperbaiki ilmi yang kita Dalam sekian tindakan yang kita lakukan Kita harus selalu berusaha untuk memenuhi keuntungan alaman Menifaskan Allah SWT sebagai fokus utama dalam kehidupan kita Kedua Kita harus belajar untuk bersyukur atas segala kondisi yang kita alami Meskipun seringkali kita dihadapkan dengan masalah dan kesilitan Kita harus tetap berusaha untuk melihat sisi positifnya Dan bersyukur atas segala nikmat Allah SWT Yang Allah berikan kepada kita Yang terakhir Kita harus selalu berdoa kepada Allah SWT Agar hati kita sementiasa dalam kondisi yang baik Kita harus memohon kepada memohon bantuan dan petunjuk Allah Agar kita selalu terhindar dari perasaan negatif Dan terus memperbaiki diri dalam segala aspek kehidupan Sebuah kepatah mematakan Sebuah hati yang baik Dan sebuah kepatah yang baik Agar selalu menjaga sebuah kombinasi yang masyarakat Nah itu yang dikatakan Demikianlah kondisi dari saya Tentang menjaga hati dalam kondisi apapun Semoga kita dapat belajar untuk menjaga hati kita dengan baik Dan sudah biasa memperbaiki diri dalam segala aspek kehidupan atau masyarakat Baik mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan Akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh